. Satu pemain yang tak lepas dari sorotan pelatih usai Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks meraih kemenangan penting adalah sang kapten, Lee Soe Yang. Lee Soe Yang kembali menunjukkan performa apiknya pada putaran keempat Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Atlet berusia 29 tahun lagi-lagi membantu timnya dalam mencetak dua kemenangan berturut-turut usai Red Sparks akhirnya mampu mengalahkan GS Chalters Soul Kicks. Kemenangan meyakinkan dicatatkan dengan skor 25, 22, 25, 21, 25, 23 pada laga yang digelar di Chungmu Gimnasium. Dai Jeon, Korea Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024. Pada pertandingan tersebut, Lee Soe Yang benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang memiliki jam terbang tinggi. Pemain bernomor punggung satu itu, mampu bermain apik di semua lini selain menyerang yang merupakan tugasnya sebagai outside hitter. Namun, Lee juga mampu membantu pertahanan Red Sparks dengan dig dan penyelamatan yang cukup krusial. Bagaimana tidak? Lee justru mencatat tingkat pertahanan paling tinggi untuk timnya dengan 38,89 persen. Adapun ia mencetak poin terbanyak ketiga untuk timnya dengan 11 poin, setelah Giovanna Milana dengan 14 poin, dan Megawati Hangestri Pertiwi sebanyak 16 poin. Dengan itu, peran Lee sangat penting sebagai penyeimbang dalam tim. Pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, merasa senang dengan penampilan Lee Soe Yang selama putaran keempat. Dimana pada laga sebelumnya, Lee juga tampil apik dengan mencetak 25 poin saat mengalahkan Gim Cheon Korea Express Y High Pass. Lee Soe Yang adalah pemain dengan gaji tinggi dan kemampuan yang luar biasa, kata Ko Hye Jin. Hingga saat itu, ia baru saja bersiap untuk bermain, namun ia harus melakukan perannya sejak putaran keempat dan seterusnya, ujarnya. Putaran keempat menjadi penampilan terbaik Kapten Red Sparks itu yang sebenarnya sudah kembali bermain sejak putaran kedua lalu. Namun, ia masih belum menemukan performa terbaiknya karena usai menjalani proses pemulihan cedera bahunya. Selanjutnya, pelatih berusia 43 tahun itu berharap Lee mampu tampil baik di sisa musim ini karena kontraknya akan habis bersama Red Sparks pada akhir musim ini. Saya harap dia bisa menunjukkan kemampuannya sebagai free agent dan memberikan kekuatan kepada tim, ujar Ko Hye Jin sambil tersenyum. Selain itu, ada momen dimana Megawati dan sang Kapten Lee Soe yang terlihat begitu hangat. Seakan menampik berita bahwa mereka tak akur, salah satu akun Instagram membagikan kehangatan pertemuan Megawati dan sang Kapten. Dalam unggahan tersebut baik Mega maupun Soe yang terlihat sedang bersantai di salah satu kopi shop. Dan tak lupa mereka juga menyapa fans kecil Red Sparks, entah itu anak dari Lee atau anak dari fans. Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin memuji penampilan Kapten Lee Soe yang saat mengalahkan GS Chartres dalam lanjutan Liga Voli Korea. Red Sparks yang sebelumnya tidak bisa mengalahkan GS Chartres pada putaran pertama sampai putaran ketiga, mencatatkan kemenangan dengan skor ketat 25, 22, 25, 21, dan 25, 23. Soe yang menempati urutan ketiga dalam daftar top skor Red Sparks dengan 11 poin, atau berjarak 5 poin dari Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi top skor. Kehadiran Soe yang menjadi warna baru dalam permainan Red Sparks. Soe yang baru reguler tampil sebagai pemain inti pada putaran keempat setelah mengalami cedera sejak akhir musim lalu dan harus beristirahat hingga putaran kedua musim ini. Hye Jin pun menilai Soe yang merupakan atlet yang punya kualitas, sembari juga menyebutkan soal level pendapatan pemain tim NAS Voli Korea tersebut. Lee Soe yang adalah pemain dengan gaji mahal dan kemampuan luar biasa. Dia harus beristirahat dan bersiap bermain, tetapi dia akan melakukan tugasnya dari putaran keempat hingga selanjutnya, ucap Hye Jin dilansir dari MK Sports. Dengan keberadaan Soe yang, Red Sparks tak hanya mengandalkan Megawati atau Giovanna Milana sebagai ujung tombak dalam meraih poin. Media Korea menyebut Red Sparks menerapkan formasi segitiga dengan memainkan Soe yang, Megawati, dan Gia. Sejak Soe yang kembali tampil reguler pada putaran keempat, Red Sparks meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan. Hasil itu membuat Red Sparks berada di peringkat kelima dengan 30 poin atau hanya terpaut dua poin dari IBK Altos yang berada di peringkat keempat. Tentu jika bicara besaran gaji, Lee Soe yang harus menjadi pemain dengan kontribusi paling maksimal. Karena ia menjadi pemain termahal di klub. Berbeda dengan Megawati yang memiliki gaji kecil. Namun jika selama putaran pertama hingga keempat kontribusi Megawati tak bisa dianggap sepele. Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin mengutarakan kekecewaan khususnya pada set ketiga, Hye Jin menampakkan kekesalannya dalam wawancara kepada media Usai Laga. Setelah set pertama berakhir dengan skor 25-22 dan set kedua selesai dengan skor 25-21, Red Sparks hampir kecolongan pada set ketiga sebelum menuntaskannya dengan skor 25-23. Masih ada kekecewaan ketika skor 24-23 pada set ketiga. Anda harus tetap fokus pada pertandingan sampai selesai. Sepertinya para pemain goyah karena berpikir semua sudah selesai, ketika bisa memimpin perolehan poin. Saya akan membicarakan ini dengan para pemain, tutur Hye Jin dilansir dari MK Sports. Hye Jin pantas mengingatkan kembali kepada anak asuhnya soal fokus ketika sedang memimpin. Pada musim ini beberapa kali Red Sparks yang sudah memimpin gagal menuntaskan Laga dengan kemenangan. Berkat kemenangan atas GS Chaltes, Red Sparks kini menghuni peringkat kelima dengan 30 poin atau hanya tertinggal 2 poin dari IBK Altos yang menghuni peringkat keempat. Red Sparks juga hanya tertinggal 7 poin dari GS Chaltes yang menempati peringkat ketiga. Dengan putaran keempat yang masih menyisakan 3 pertandingan, serta putaran kelima dan keenam yang akan berlangsung pada bulan-bulan ke depan, Red Sparks masih menyimpan asa melangkah ke playoff. Perebutan Juara Untuk bisa menembus babak playoff, setidaknya Red Sparks harus bisa menempati peringkat ketiga. Jika performa pada awal putaran keempat atau saat putaran pertama bisa berlangsung, Red Sparks punya kans merasakan babak playoff lagi setelah kali terakhir merasakan pada 2017. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!